Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini, Mran. Apa aja di video kali ini kita bakal nge-reaction video random lagi nih ya, ya teman-teman, yang tentunya kiriman dari kalian yang ada di Instagram ya kan? Instagram ya kan? So, karena videonya udah lumayan menupuk, udah lumayan banyak, jadi kita langsung aja nih masuk reaction videonya ya teman-teman. Tapi seperti itu biasa nih, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah dulu ya, beserta tombol loncengnya, dan kalau kalian langsung dapat notifikasinya, oke? So, kita langsung aja nih masuk reaction videonya ya kan? Let's go! Semoga yang diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, oke, nice, mantap videonya bagus. Wah, hedon sih pickup-nya sih. Wah, otomatis loh. Wah, GG. Hitrolisnya otomatis sam. Wah, ngeri udah ya speak-nya. Oke, mantap kali ya kan? Spek-nya udah agak-agak parah ini ya teman-teman ya. Udah serba otomatis ya kan? Jadi nggak perlu melipat, nggak perlu naikin, nggak perlu turunin lagi ya kan? Udah otomatis pokoknya semuanya ya. Wow. Oke, yateraganya di tim lah ya. Udah full kayak gitu ya kan? Otomatis semua ya. Mantap, keren. Spesial banget nih, fatananya langsung dimendiin sama parel Irawan. Oke, mantap. Uh, truck mahal nih, bos. Oke, let's go. Sepat tanah. Mana suaranya? Izinkanlah. Waduh, merci ya. Dududududur. Wah, ini hedon sih. Wah, kok ngangkep ban-nya? Eh, kalian lihat nggak tadi kalau ban paling belakang itu nggak muter ya teman-teman ya? Kenapa cuma ban tengahnya doang yang muter ya? Yang paling belakang kayak nggak muter tadi. Kalian nggak salah lihat ya. Tuh kan, ban-nya tuh kayak rada ngangket gitu ya. Jadi nggak muter ya teman-teman. Cuma yang ban tengahnya aja yang muter ya? Bener juga ya. Itu kenapa? Ada yang tahu? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Wah, lanjut nih teman kargo yang lain ya. Wah, ini mbak siapa ya? Mbak Devo ya namanya? Waduh. Insecure sumpah aku ya ngeliatnya. Oke. Ini Shagino bukan? Oh iya benar, Shagino. Weh, hidrolis semua kalau ini ya. Ngangket semua. Mantap. Siap, siap, siap. Angel-angel sam. Ini juga hidrolisnya udah otomatis semua ya. Tentunya Shagino ini ya. Ini juga udah full spec sih. Ini Shagino ini kalau nyetron-ton. Waduh, kayaknya tambah ganteng ya. Tambah gagah ya kan. Warnanya itu loh ya. Toskanya itu keren banget ya. Terus yang bau cewek lagi ya kan. Waduh, bikin Aing Insecure aja ya. Yang bawahnya itu mobil kecil aja ya. Oh ini pas itu ya. PRPP kayaknya Semarang ya. Oke. Wuh, New Manja. Favorit Aing. Oke, ada Shagino disini ya. Woy, Wabadi. Pas masih Tosca. Wuh, ini ada. Sam Cargo juga. Wuh. Ada yang, apa namanya? Color hijau ya. Oh, rame sam. Ini kayaknya pas PRPP semalam ya tentunya. Jadi, Wabadi 02-nya masih yang warna Tosca ya. Bukannya warna kuning kayak sekarang ya. Wuh, ini apa nih? Mobil Brimob kah? Tentara atau polisi ya? Polisi kayaknya udah. Brimob, oh iya polisi sam. Woy, mau naik setinjau nih ya. Woy. Oke, siap. Ngasih kerupuk kayaknya ya. Mantap. Oke, mantap lah ya. Siap, siap. Untungnya itu di mobilnya langsung bisa naik ya kan? Nggak mogok-mogok ya. Ya, soalnya kalau udah kena dorong bukan cemilan lagi yang dikasih ya. Ya, kayaknya bakal uang yang dikasih ya kan? Lagi bang, bang. Sini, sini. Sini, sini. Ini sepeda model 8. Model 1 sama setangnya lah. Setangnya mana? Ini kagak ada. Nggak ada batangnya? Iya, nggak ada batangnya. Nggak ada batangnya? Nggak ada batangnya. Kakak ada batangnya? Setangnya ada ya, cuma batangnya. Iya, nge-jump tuh. Gak. Bersih. Coba, coba, nge-track. 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 Lu dari mana ini? Ini beli roti. Beli roti buat emak? Beli roti. Oh, nge-track, coba nge-track. Nge-track. Sepeda kayak gini gokel banget ya, temen-temennya. Anggap aja kayak itu kayak naik sepeda roda satu kayak gitu ya. Kayak biasanya di sirkus-sirkus ya kan? Kayak gini ya sepedanya. Cuman ini dikasih setang ya di depannya. Biar kayak naik sepeda normal ya kan? Jadi ada setangnya. Itu tanpa rantai ya, temen-temennya. Waduh. Emat lah pokoknya sepeda kayak gini ya. Tanpa rem juga tadi ya kan? Keren ya, mantep banget. Oke. Wih, mau bass suri juga, Sam. Oh, ini... Wih, mantep bass-nya ya. Tapi ini sound-nya, temen-temennya. Bukan suara asli daripada bass-nya ini ya. Itu bass surinya Draca ya. Ketahuan banget untuk suaranya. Tenten-temennya ciri khas lah untuk suara Draca ya. Terlihat ini bass-tua ya, temen-temennya. Untuk desainnya aku kurang tahu. Ini kayaknya Marco Polo deh atau apa ya. Buat kalian yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Tapi masih beroperasi ya kan? Mantep. Oh, ini lagi nodrek ya tentunya. Atau ngeyat ya sebetulnya untuk bass ya. Bass siapa ya? Patanak. Bukan double deck ya? Oh, ini warna kayak gini. Warna krim Putra Mulia ya. Iya, bener banget Putra Mulia. Oke. Mantep. Oh, ini juga nih. Oh, sama Putra Mulia juga ya. Oh, iya kan? Oh, iya. Putra Mulia juga, Sam. Woy, mantap. Kan warnanya itu ketahuan banget ya. Warnanya itu ciri asla. Warna coklat-coklat muda kayak gitu ya. Ketahuan banget kalau Putra Mulia. Sayangnya untuk PO-nya itu kayaknya udah berhenti beroperasi ya tentunya. Jadi bisa dikatakan udah abu bar juga ya untuk PO-nya ya. Waduh, sayang banget ya tentunya. Yang mana bass-bass double deck-nya juga udah pada kejual ke PO lain ya. Jadi ya. Entahlah PO-nya bakal bangkit lagi atau enggak ya. Pokoknya udah pernah aku bahas ya tentunya untuk PO Putra Mulia ini ya. Link-nya ada di atas sini kalau kalian mau nonton ya. Apa nih? Nge-bass suri lewat remote ya. Mantap. Sama kayak deraka ya tentunya. Deraka yang dulu maksudnya kayak gini juga ya kan. Dimana nge-bass surinya bisa lewat remote aja ya. Tinggal teken doang ya kan. Langsung nge-bass suri ya. Mantap. Woy, mantap juga nih untuk bass-nya tentunya. Single glass ya kan. Senang aku lihat yang single glass ya. Ya apa nih? Kartop. Oh, bau cewek sak. Waduh. Pada mau kebuncak gitu kayaknya ya. Lah. Hei, mantap. Tiwok. Aduh. Pas banget ya tentunya untuk momennya ya. Abis lihat yang cantik-cantik ya kan. Langsung diampiri sama Putri Tunggal ya. Atau Tiwok ya tentunya. Mantap juga sih. Nge-bass suri lagi ya kan. Waduh, keren ya. Momennya itu pas banget ya. Pas perpindahan kameranya juga pas banget ya. Keren ya. Mantap ini momennya. Keren. Detik-detik band bass meletus saat mengejar STJ Ano. Oke. Oke, woy. Ini yang teronton. Itu STJ Anonya ya. Siapa yang ngejar ya? Apa ya? Oh, ada bass lain yang ngejar ya. Woy, kaget sama. Oh, iya. Langsung hancur bannya ya. Orang guling yuk. Alhamdulillah selamat semua. Tak ada korban jiwa. Ada STJ Ano. Si pekerja keras. Waduh. Masih untung band belakang bagian dalam yang pecah. Gak tau jadinya kalau band depan yang meletus. Waduh. Nah, kalau band depan yang pecah udah pasti oleng sih ya tentunya. Karena band depan itu istilahnya kayak kemudinya ya. Ya, apalagi ditambah band depan cuma satu doang ya kan untuk bandnya. Bener juga ya. Kalau lagi seneng tuh gak usah berlebihan, oke? Kalau lagi seneng tuh gak usah berlebihan. Oke. Siapa tau sebentar doang. Waduh. Ya, itulah kenapa ya. Kalau misalnya seneng ya gak usah yang seseneng banget juga ya kan. Secukupnya aja lah ya. Karena ya kalau kejadiannya kayak gini takutnya kita gak menerima ya tentunya. Ya, karena udah seneng itu tadi ya kan. Lagi ceramahin dirinya sendiri. Bagus bang. Berbanyak mau sabah sebelum datangnya musibah. Oke, bener banget ya. Udah keburu datang musibahnya baru tuh lagi mau sabah. Iya sih, rada telat juga sih ya. Udah keburu datang musibah ya kan. Tapi bagus ya ngeceramahin diri sendiri ya kan. Biar lebih sadar lagi ya. Saya ekor anjing nampak kebingungan di tengah jalan tol Jor, kilometer 39. Semoga lekas ditemukan oleh sang pemilik. Di tol Jor. Ada anjing masuk tol. Di? Kesian banget ya. Tolong siapa yang punya. Segera diambil di tol Jor. Malam-malam ya kan. Kilometer 39. Tuh, jalan sendiri dia sam. Kesian-kesian ya. Oh, masih ada ini. Masih ada gagangnya ya. Masih ada kalungnya kayak gitu loh. Yang ada talinya itu ya. Kalungnya ya. Ini kayaknya lepas dari pemilik atau kayak mana ini ya. Tapi di tol loh ya. Waduh, jangan-jangan jatuh dari mobil lagi. Tolong bagi petugas tol segera diamankan anabulnya. Supaya tidak tertabrak mobil. Bener banget ya. Bagi petugas tol. Hasil agar bertindak ini ya. Untuk mengamankan anabulnya. Ya kan. Oh, tapi BTW. Untuk videonya ini udah lumayan lama ya. Tentu ya. 7 Desember yang lalu ya. Jadi udah beberapa hari yang lalu ya kan. Kayaknya anabulnya udah dievakuasi mungkin ya. Kita tau juga sih. Ya, semoga aja baik-baik aja lah. Untuk anabulnya tadi ya. Atau doginya ya, temen-temen ya. Oke, temen-temen. Mungkin sampai disini saja untuk video kali ini ya. Temen-temen ya. Temen-temen sebanyak yang belum kalian udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.